Mesin inline adalah mesin yang paling umum digunakan untuk mobil masa kini Silinder pada mesin jenis ini disusun untuk mengarah ke atas Dan biasanya terlihat tegak lurus terhadap mobil Mesin inline biasa ditemui pada mobil jenis headback dan mobil kecil Mesin ini tersedia dalam varian yang berbeda-beda mulai dari 2 sampai dengan 6 silinder Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan Ketemu lagi dengan saya Aris Joko Saraswa di channelnya tokootomotif.com Hari ini kita akan membahas tentang tipe-tipe mesin yang ada di pasaran Tipenya apa saja guys, yuk simak video selanjutnya Let's go Mesin stride Mesin stride pada dasarnya sama dengan mesin inline Namun posisi silinder berada secara paralel dengan mobil dari depan ke belakang secara berlawanan dari mesin Ini biasanya digunakan pada mobil premium dengan penggerak roda depan Karena mesin stride dipasang dalam konfigurasi melintang dari kiri ke kanan Mesin V Dinamakan mesin V karena dilihat dari sisi bagian depan Mesin ini berbentuk huruf V dengan tiap silinder yang menghadap keluar Poros engkau berada persis di tengah-tengah pada mesin V Jenis ini umumnya memakan biaya dan performa mesin Karena dengan adanya snail turbo kita dapat menekan perpindahan mesin dengan lebih banyak silinder Meski dalam ruang yang sempit Mesin V dipasang dalam konfigurasi varian yang luas dari 6 ke 8 silinder atau seterusnya Mesin boxer Biasa dikenal dengan sebutan flat Silinder pada mesin ini diletakkan di tiap sisi di antara sisi kiri dan sisi yang kanan Yang saling menjauh dari satu sama yang lain secara horizontal Mesin jenis ini membantu untuk menjaga pusat gravitasi mesin Agar tetap rendah Agar memudahkan pergelakan handlingnya Mesin ini identik dengan suaranya yang khas Sampai saat ini hanya dua pabrikan mobil yang menggunakan mesin jenis ini Yaitu pabrikan mobil Porsche dan Subaru Mesin VR Mesin ini dikembangkan oleh Volkswagen Prinsip dasarnya sama dengan mesin V2V Tapi titik jauh dari dua silindernya Sangat rapat yang menyebabkan keduanya ditekan dalam satu blok yang sama Mesin ini jarang digunakan saat ini Dan hanya digunakan pada beberapa jenis mobil VW Mesin V Mesin V tipe ini sangat sederhana Mesin ini adalah dua mesin VR yang dikombinasikan Konfigurasi jenis ini digunakan dengan hanya pada performa yang sangat tinggi dan mewah Mesin tipe V ini biasa digunakan untuk mobil-mobil premium dan mewah Seperti Bentle dan Bugatti Mesin Rotary Mesin jenis Rotary Atau biasa yang dikenal nama mesin Winkle Mesin pada jenis ini tidak berjarak sama sekali Namun mereka mengganti fungsinya dengan rotor Mesin konfigurasi jenis ini terlihat kecil, padat, dan melengkung pada bagian dalamnya Rotornya bergerak pada satu arah Namun itu sudah cukup untuk melengkapi semua fungsi Tak ada aliran airnya Mesin jenis ini pergerakannya terbatas karena batasan pada kapasitas pertukaran udara Dan juga karena knop emisi yang lebih ketat Karena biasanya jenis ini sangat boros oli Mazda adalah satu-satunya pabrikan yang menggunakan mesin jenis Rotary ini dalam beberapa tipe mobilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!